Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi Ia seumpama ragi di tangan seorang perempuan Para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus Pernah lihat biji sesawi Kecil, ada tiga warnanya Putih, coklat, dan hitam Sesawi tidak tumbuh di Indonesia Sesawi tumbuh di Israel Mengapa Yesus menggunakan sesawi untuk menggambarkan kerajaan Allah Karena kedasatan pertumbuhannya Dari biji yang sangat kecil Sesawi kemudian bertumbuh menjadi pohon Tempat dimana segala spesies burung bisa tinggal Yesus juga menyampaikan perumpamaan kedua tentang ragi Seorang perempuan mengambil tepung tiga sukat Dan setelah ragi itu bekerja Mengembanglah seluruh adonan Melalui kedua perumpamaan ini Yesus mau menunjukkan Bagaimana dia membangun kerajaan Allah secara organik Menggemburkan Menanam Menyiram Merawat Dan semua itu butuh proses Sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan dengan ragi itu Perlu keterampilan Perlu waktu Perlu proses Membuat roti itu seni Tepungnya harus ditakar Adonannya harus diaduk-aduk Suhunya harus diukur Sehingga menghasilkan roti yang teksturnya menarik Dan rasanya enak Saudara-saudari terkasih God's kingdom starts small Kerajaan Allah selalu mulai dengan hal-hal kecil Ingat Gereja Kristus berdiri di atas 12 rasul Dan terus bekerja selama 2000 tahun Perlahan-lahan Dan sampai hari ini Ada 1 miliar 329 ribu orang katolik di seluruh dunia Dan agama Ini menjadi agama terbesar di dunia Yesus tidak melakukan itu dengan hal-hal luar biasa Dia mengajak kita terus bekerja sama dengan dia Untuk mengembangkan Kerajaan Allah di atas dunia ini Bagaimana kita mengembangkan Kerajaan Allah di tengah kehidupan kita sehari-hari Bagaimana membangun Kerajaan Allah di tengah keluarga-keluarga kita Bagaimana membangun Komunitas-komunitas iman kita Apakah kita melakukan secara organik Kita membangun keluarga kita dengan susah payah Dan kadang-kadang kita merasa lelah Sudah berjuang dengan segala daya upaya Tetapi kita tidak melihat ada perubahan Ada kemajuan Lalu kita kecewa Lalu kita marah Dan kita membuat segala sesuatu dengan kuasa kita Dengan arogansi kita Hasilnya Suami tidak betah Anak-anak pergi Apa yang salah Kita membangun komunitas kita Dengan berbagai macam cara Kita mengajak orang-orang di sekitar kita Lingkungan kita Untuk bersama-sama maju Tapi ada yang pasang surut Ada yang kelihatan Tidak punya gairah Lalu kita kecewa Apa yang salah Kita mengembangkan bisnis Dengan berbagai strategi Tapi ternyata semuanya itu juga gagal Apa yang salah Barangkali kita kurang mengandalkan Yesus Dan kita tidak membangun secara organik Kita menggunakan kuasa-kuasa kita Dengan ambisi-ambisi kita Sehingga semuanya menjadi sia-sia Saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus mengajak kita Untuk membangun kerajaan Allah Dengan proses Dengan ketekunan Dengan kesabaran Dengan kasih sayang Agar semuanya berlangkah Perlahan-lahan Sehingga berkembang menjadi lebih baik Lebih luas Lebih kuat Santo Ignatius Loyola Yang kita peringati hari ini Ada satu contoh penting Bagaimana membangun kerajaan Allah Secara organik Di usianya yang ke-30 tahun Dia menggeluti kehidupan spiritual Dan mendirikan kongregasi Ignatius Loyola Saat ini Kongregasi Ignatian Sangat berkembang Dalam pendidikan Dalam misi Dan dalam karya sosial Mari saudara-saudara sekalian Kita meneladani Semangat Yesus Kristus Untuk secara Perlahan-lahan Penuh Kasih sayang Membangun kerajaan Allah di tengah kita Agar hidup kita dari waktu ke waktu Semakin baik dan berbuah Amin